Persebaya bawa 22 pemain ke Bogor, status pertandingan tanpa penonton. Usai menjalani recovery yang singkat skuad Persebaya bakal awai ke markas Rans Nusantara FC di pekan ke-27 Selasa. Menghadapi laga di Stadion Pakansari, Bogor itu Aji Santoso membawa 22 pemain. Termasuk So Yamamoto dan Paulo Victor, dua kali mengalami kekalahan di laga sebelumnya, membuat Aji bertekad untuk mencuri poin di kandang lawan. Ia pun harus cermat dalam mengatur program latihan agar sesuai dengan jadwal istirahat yang tidak lama. Kemarin sudah latihan recovery dan tidak waktu banyak, kita berangkat ke Bogor kata Aji Santoso. Nama Michael Rumere masuk dalam skuad yang dibawa ke Bogor, menggantikan Januar Eka yang tampil sebagai starter di laga terakhir. Sementara gelandang Muhammad Supriyadi tidak dibawa karena masih dalam pemulihan cedera lutut. Ia harus menepi dan menjalani program penyembuhan bersama tim fisioterapis. Semoga perjalanan kami ke Bogor bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa meraih poin penuh di laga besok ujarnya. Laga Persebaya versus Rans dipastikan tanpa penonton. Baik supporter tuan rumah maupun pendukung Persebaya dilarang hadir ke stadion. Itu sesuai dengan keputusan pihak PANPEL dan pengamanan di Bogor.